Intro Ya, saudara, satu lagi kabar dari kota Jambi di mana ratusan wali murid SMA negeri 8 kota Jambi mendatangi kantor gubernur Jambi pada Kamis 23 Desember 2021 Para wali ini meminta kejelasan terkait status anak mereka yang tidak terdaftar di data pokok pendidikan atau DAPODIK Aksi ratusan wali murid ini diketahui merupakan buntut dari terungkapnya penerimaan 120 murid baru SMA negeri 8 kota Jambi yang masuk melalui jalur tidak resmi sehingga 120 murid tersebut statusnya tidak jelas dan tidak terdaftar di DAPODIK Para wali murid ini pun menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah Provinsi Jambi yakni 120 siswa siswi tersebut didaftarkan dalam DAPODIK dikarenakan tidak dapat menerima lapor semester 1 Menjabut SK Gubernur atas penjabotan kepala sekolah SMA negeri 8 kota Jambi dan dikembalikan seperti semula Dan tuntutan ketiga yakni mengevaluasi 15 capsek yang dilantik tahun 2020 karena dinilai tidak sesuai dengan riwayat pengajar serta latar belakang pengalaman pegawai Menanggapi hal tersebut Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan tiga tuntutan para pendemo akan segera diproses ke Dignas Pendidikan dan beberapa tuntutan yang lain akan disampaikan ke Gubernur Jambi dan hasil tersebut diharapkan bisa diatasi dalam minggu depan Sangat strategis kalau misalnya anak-anak yang 120 orang itu punya masuk dalam daftar DAPODIK daftar pokok pendidikan kalau tidak masuk kan menjadi sulit keberadaannya kan tidak diakui kasihan nantinya makanya tahapan ini yang kita perjuangkan adalah yang kita perjuangkan adalah bagaimana yang 120 orang ini bisa masuk dalam daftar DAPODIK kita perjuangkan keadaan pendidikan untuk bisa mengambil sikap langkah terkait dengan yang 120 itu walaupun ada solusi lainnya kita juga harus sampaikan ada solusinya gitu tapi prinsipnya ketika anak-anaknya 120 itu sekolah legal gitu ya kalau memang dia di SMA 8 ya betul dia di SMA 8 gitu jangan sampai sekolah di SMA 8 tapi tidak masuk dalam daftar pokok pendidikan kan namanya Anu tidak terdaftar namanya kasihan nanti anak-anaknya kasihan orang tua itu kan jadi tahapan itu kita lakukan dulu ya untuk pemenahan DAPODIK ya yang kedua keralitan dengan evaluasi dinas pendidikan provinsi sudah dimandatkan oleh Pak Gubernur untuk melakukan evaluasi terhadap kepala-kepala sekolah oke upaya apa? Pak Gubernur sudah perintahkan karis pendidikan karena karis pendidikan sekarang kan sudah definitif kan sudah berikan mandat untuk mengevaluasi seluruh kepala sekolah termasuk juga yang pengangkatan-pengangkatan pala sekolah sebelumnya kinerjanya juga dievaluasi nanti laporan dari dinas pendidikan ke Pak Gubernur Pak Gubernur akan mengambil sikap untuk itu saya belum tutup KADIS ya tapi jelas saya sudah mandatkan dulu ke sepertarik saya mudah-mudahan kalau bisa dalam satu minggu bisa selesai kalau tidak ada kepastian lah ya nanti kita harus ada kepastian dulu bisa apa tidak dan kita juga nanti harus laporkan juga di Pak Gubernur karena 120 siswanya juga kan yang harus kita perhatikan juga kontributor BTV Rio melaporkan dari kota Jambi